Sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TNCBlog Dan kali ini, nih, soalnya saya baru aja kedatangan nih Dari Respiro Pasti ini kayak yang aparel gitu ya dalamnya Ini saya sendiri sih Rencana mau ke Jepang Ya, mau ke Jepang Di akhir bulan Oktober ini Dan kayaknya Kalau lihat bulan Oktober itu Akhirnya udah masuk musim gugur di Jepang Dan saya minta provide Ke Respiro Di mana kita itu kerjasama Memang ada nggak ya Jaket yang bisa ngepas gitu Untuk dipakai di kondisi Suasana yang mau Apa namanya, autumn Atau mau musim gugur di sana Nah, kita akan lihat seperti apa Jaket yang di provide oleh Respiro Seperti kita ketahui, memang Respiro juga Merupakan salah satu Apa namanya, kerjasama teknikal dengan beberapa Tim di Eropa Dan biasanya, tim di Eropa itu juga Punya atau kena yang namanya musim gugur Nah, kita akan lihat Seperti apa yuk Nah, jadi coba sekalian Pada dasar kita unboxing sih sebenarnya Kita unboxing aja deh Ini dia nih Nama jenisnya tuh ya Kalau sobat sekalian ternyari Ini kalau di beberapa Iniannya Respiro Sebenarnya toko-toko Respiro Itu namanya Respiro TR01 Thermoline Wah, ada thermal-thermalnya gitu Winter Gresini Moto2 2018 Red Black Weee Oke, kita akan cek ya Ini yang Gresini nih Oke Wow Wih, ada dua sop Satu, dua Kita buka dulu yang mana nih Yang Gresini ya Nah, kita buka dulu yang Gresini Saya sih kemintanya ukurannya S gitu ya Sudah kelihatan tuh ya Ada Spiro dan segala-galanya Ini bajunya Tim tuh ya Size-nya S Wow, wow, wow Keren, 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 keren Gresini Moto2 tuh Oke Ini bakalan dipakai nih Misalnya nanti di Jepang lagi Nanti ya, kita cek pada saat saya pakainya gitu ya Ini yang pertama Keren banget Keren banget Yang kedua sekarang kita lihat Ini yang kedua tuh ini Ini salah-salah saya ke Molain Ini yang kedua-salah saya kelihatan Wah, dapat dua sop Wow Ini tuh Jenisnya adalah Thermoline R1.5 Nah, ini Thermoline Respiro Ini kalau beli Harganya nih sop ya Ini Nah, harganya Rp 440.000 Iya Bisa kebaca gak ya Nah, Rp 440.000 tuh Namanya Respiro Thermoline R1.5 Wah Nanti kita cobain ya Ukurannya S Sip Langsung aja kita cobain Nah, sobat sekalian Sekarang kita mencobain ya Yang pertama itu kita akan cobain Ini ada dua nih ya Itu jaketnya Gresini Wow Ini jaket Moto2 banget nih Official sih ini Jaketnya Respiro Untuk tim Gresini Moto2 Waktu 2018 siapa ya Alex Los Eh, Samlos ya pasti ya Alex Los ini jadi super baik Oke Ini ukurannya S nih Kita lihat S-nya orang Eropa kayak gimana Pakai langsung ya Wow Oke Kalau dipakai di Indonesia mungkin gerah ya Karena ini memang untuk winter Oke Guts Nyangkut nih Gimana Sob Buh Sorry masih ada ginian ya Alah Ah Misalnya Sip Gimana menurut sobat sekalian Kalau saya sih S Pas banget sih Di saya Gatutnya pas banget Banyak-banyak di pedok MotoGP kayak gini Keren banget ya Kayak bajunya Moto2 Gresini Lengkap semua Kayak sama kayak Apa namanya Dengan Apa namanya Tulisan-tulisan Sponsornya Dan kalau denger cerita dari Gres Spiro Ini tuh untuk nulis-nulis sponsor kayak gini juga Berapa kali tuh butuh Kayak namanya Approval dari pihak Gresini-nya sendiri Jadi kayaknya gak gampang juga sih Terus ini ada kayak Pungoci Kita lihat Ya Bahannya sendiri tebal Terus abis itu kayak yang thermal gitu Jadi kalau dipakai di Jakarta Yang pada suasana yang kayak Yang anak segitu Ini gerah sih Maksudnya sih Nih Dia ada kayak Disini ada kantong Terus ada resletingnya Ini yang sempat sekalian ya Ada kantong Terus ada resletingnya Terus gak ada lagi kantong Tempat lain Kita cek di dalam Ada kantong Di dalam itu Ada kantong Disini Juga Terus dalamnya tuh kayak yang Apa ya ini ya Bukan velcro sih Jadi kayak Wall gitu dalamnya Wall gitu dalamnya Jadi memang Ini tuh Kalau tempat dingin Pasti anget banget Itu sob Tinggal lagi Di sebelah kanan Gak ada Kayak aja Seperti itu Terus abis itu Hoodnya Wah Buatnya orang Dinginan Ya Buat winter Sini ada kayak Ini sob Ini tuh bisa Ini tuh ngencengin Daerah sini Dikencengin Terus daerah Belakangnya juga Dikencengin Jadi Proses pengencangannya Dikencengin Daerah ragut atas Dan juga Daerah ragut sampai Smart Smart Begitu sob Untuk Jacketnya Lama-kelamaan Kalau dipakai di Indonesia Segera Gitu ya Oke Itu saya butuhin Ini tuh dipakai buat ke Jepang Lagi mau winter Soalnya Oke Nah ini untuk Jacket yang pertama Jacket yang kedua Sob Weiss Jacket yang kedua nih Oke Permoline Ini Jacketnya standar Terus Dalamnya tuh kayak ada Busa-busa kecil Di dalam Lapisannya busa Dari depan sih Hitam biasa Biasa begini Tidak ada Protektornya Tidak ada protektornya Sama sekali Terus Ada kayak warna Buat Mungkin ini ya Agar terlihat di malam hari Berpendar Ukurannya S Konjinya satu juga Kita langsung pakai Kalau kita lihat Di sini tuh Sama seperti Jacket winter Di bawah Di sini tuh kayak ada yang Kalau sobat sekalian Mau lihat tuh ya Tuh Tuh Jadi mungkin ini Kelihatan gak ya Nanti kita buatin Ini lagi sendiri Ini tuh kayak Yang kayak Wall-wall Lembut Begitu Ini kalau dipakai Wow Aseek Oh saya kebayang deh Kalo di Jepang Lagi ini Keren Yang habis Ya Terus Oh Kita masukin dalam Ini lah Jacket Thermo Menurut saya Di badan saya sih Cukup banget Cukup banget Dan pas lah S Pakai Jadi apa aja yang ada Sama seperti Jacket winter test Jacket winternya Greasy ini Di bagian samping tuh Ada kayak kantong Yang dikasih resleting Di bagian kiri Dan bagian kanan Nah Seperti itu Itu gak ada lagi Bagian langsung gak ada Lalu Apa lagi yang ada lagi Di dalamnya kita cek Kiranya ada Jacket Sebelah sini Ada satu Jacket bagian atas nih Jadi kalau dideketin Tuh di belah sini Ada jaketnya Nah buat tempat sesuatu Gitu Simple Jacketnya Pakai buat Jalan-jalan Oke banget Keren Keren abis Jalan-jalan Di Tokyo Apalagi Motegi Tokyo Motor Show Mudah-mudahan ya Jadi seperti itu Ya Kita pasang lagi Coba sekarang Tapi Menurut saya Jacket ini kan Dibuat di Indonesia Dan untuk pasar Indonesia Artinya sebenarnya Jacket ini juga bisa dipakai Di Indonesia Tidak seperti Jacket winter tadi Yang ekstrim Gitu ya Tebalnya Cuman Jacket ini tuh Boleh dibilang Ya Ini sebenarnya Jacket buat dingin Untuk di Indonesia Jadi kalau Sobat sekalian Jalan-jalan Gitu ya Pergi ke daerah Misalkan puncak Atau misalkan Batu di Malang Yang dingin Gitu ya Atau misalkan Berastagi Di daerah Sumatera Utara Itu kan Butuh Jacket kayak begini Dan menurut saya Pas banget Selain Dia bisa Apa namanya Menahan panas Menurut saya Menahan panas Supaya tidak keluar Dan juga bagaimana Pau cuaca dingin Tidak terlalu Masuk ke dalam Tidak masuk ke dalam Gitu ya Juga menurut saya Fashionable Jadi dipakainya Enak gitu Kalau untuk ngeliatnya Gimana sobat sekalian Jadi artinya Fungsinya dapet Fashionnya juga dapet Itulah yang menurut saya Merupakan salah satu Keunggulan dari Merkir Respiro Jadi memang Saya Tncblock.com Dengan Respiro Sudah cukup lama Banget Menjalin kerjasama Teknikal Dan segala macem Dan ini adalah Salah satu Yang bisa diperlihatkan Oleh Respiro Kepada Tncblock Yaitu Jaket Thermolite Dan satu lagi Tadi Jaket Winter Itu aja Sobat sekalian Unboxing Dan juga Review Dua jaket Dari Respiro Khususus Untuk Dingin-dinginan Jika masih ada Pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Kalau tidak Saya yang bisa jawab Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati